Aula ya salli wa sallim ta'imat abada ala habibika khairil anqi kulli Uwas bila ada pejabat orang kaya terganggu dengan suara azan, maka diruqyah Rumah ibadah saudara serakitanan musim itu bunyikan toa sehari lima kali Dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya Kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu gak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur Bagaimana pendapat ustaz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu akbar Allahu akbar Yang terganggu dengan lafaz Allah itu, saya Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti dirukyah Kumpulkan se-Indonesia ini, berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan Diadakan rukyah masal Lokasinya, kalau tak punya tempat, bawa di masjid Nurul Islam Allah siap Nanti buat publik akbar, rukyah masal, para penentang azan pakai mikrofon Ada Di daerah sahil, ada masjid, tak boleh azan pakai mikrofon Kenapa? Karena di situ ada orang katanya, membawa parang panjang kalau mendengarkan Saya bilang, kenapa tidak kalian tangkap? Tangkap, ikat, dia tangkap apa? Buat saja kan rukyah merah InsyaAllah sehat, dia Saya tak sanggup, saya kurus Kalau itu, gapapa yang ikat, dia Oh gapapa dan saya macam adik, raksah yang ikat, dia saya merukyah InsyaAllah dua kali pukul, sehat Sasek di jalan nandurui Banyak orang sesat di jalan berbelok Tapi ini tidak Sesat di jalan yang lurus Nampaknya dia lurus Tapi sebenarnya sedang sesat Na'udzubillah Banyak artanya Mewah hidupnya Tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidrat Kita banyak salah sangka Ustaz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz Tapi telah dengar pengajian Ustaz, begitu pulang helm basah Begitu pulang motor hilang Begitu pulang anak sakit Sesungguhnya Allah sedang sayang kepada engkau Dihapusnya dosa-dia yang paling mengerikan adalah solat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja Itu namanya istidrat Tetangga saya Pak Ustaz Tak pakai jilwak, solat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, binginya besar Itu namanya istidrat Kami mainkan mereka dengan istidrat Kami mainkan mereka Karena mereka mempermainkan Allah Mereka sangka Allah lalai Mereka sangka Allah lupa Tidak Allah sedang memainkan engkau dengan istidrat Jadi caranya biar sadar Introspeksi Dih Kenapa aku begini Kalau terasa salah Istighfar Mohon ampun kepada Allah Sebuah potongan video cerama Ustaz Abdul Sobat ramai di media sosial Dalam video itu Ustaz Abdul Sobat berbicara soal orang yang tidak suka dengan suara azad Ada pun video itu ramai disebar oleh netizen usai pernyataan Menteri Agama Menakyakut Kolil Kaumas Ustaz Abdul Sobat mengatakan bahwa yang tidak suka mendengar azad adalah setan Bunyi azad itu apa? Lafad Allah kan? Yang terganggu dengan lafad Allah itu setan Kata Abdul Sobat Dia mengatakan jika orang berasakan terganggu dengar suara azad maka dia perlu mendapat pengobatan berupa rukiah agar setan di dalam dirinya bisa keluar Kumpulkan se-Indonesia berapa anggota DPRD pejabat orang kaya yang terganggu mendengar suara azad diadakan rukiah masal Sebuah potongan video cerama Ustaz Abdul Sobat ramai di media sosial Dalam video itu Ustaz Abdul Sobat berbicara soal orang yang tidak suka dengan suara azad Ada pun video itu ramai disebar oleh netizen usai pernyataan Menteri Agama Menakyakut Kolil Kaumas Ustaz Abdul Sobat mengatakan bahwa yang tidak suka mendengar azad adalah setan Bunyi azad itu apa? Lafad Allah kan? Yang terganggu dengan lafad Allah itu setan Kata Abdul Sobat Dia mengatakan jika orang berasakan terganggu dengar suara azad maka dia perlu mendapat pengobatan berupa rukiah agar setan di dalam dirinya bisa keluar Kumpulkan se-Indonesia berapa anggota DPRD pejabat orang kaya yang terganggu mendengar suara azad diadakan rukiah masal Tungkasnya Sebuah potongan video cerama Ustaz Abdul Sobat ramai di media sosial Dalam video itu Ustaz Abdul Sobat berbicara soal orang yang tidak suka dengan suara azad Ada pun video itu ramai disebar oleh netizen usai pernyataan Menteri Agama Menakyakut Kolil Kaumas Ustaz Abdul Sobat mengatakan bahwa yang tidak suka mendengar azad adalah setan Bunyi azad itu apa? Lafad Allah kan? Yang terganggu dengan lafad Allah itu setan Kata Abdul Sobat Dia mengatakan jika orang berasakan terganggu dengar suara azad maka dia perlu mendapat pengobatan berupa rukiah agar setan di dalam dirinya bisa keluar Kumpulkan se-Indonesia berapa anggota DPRD pejabat orang kaya yang terganggu mendengar suara azad diadakan rukiah masal Tungkasnya Sebuah potongan video cerama Ustaz Abdul Sobat ramai di media sosial Dalam video itu Ustaz Abdul Sobat berbicara soal orang yang tidak suka dengan suara azad Ada pun video itu ramai disebar oleh netizen usai pernyataan Menteri Agama Menakyakut Kolil Kaumas Ustaz Abdul Sobat mengatakan bahwa yang tidak suka mendengar azad adalah setan Bunyi azad itu apa? Lafad Allah kan yang terganggu dengan lafad Allah itu setan Kata Abdul Sobat Dia mengatakan jika orang berasakan terganggu dengar suara azad maka dia perlu mendapat pengobatan berupa rukiah agar setan di dalam dirinya bisa keluar Kumpulkan se-Indonesia berapa anggota DPRD pejabat orang kaya yang terganggu mendengar suara azad diadakan rukiah masal Tungkasnya Sebuah potongan video cerama Ustaz Abdul Sobat ramai di media sosial Dalam video itu Ustaz Abdul Sobat berbicara soal orang yang tidak suka dengan suara azad Ada pun video itu ramai disebar oleh netizen usai pernyataan Menteri Agama Menakyakut Kolil Kaumas Ustaz Abdul Sobat mengatakan bahwa yang tidak suka mendengar azad adalah setan Bunyi azad itu apa? Lafad Allah kan yang terganggu dengan lafad Allah itu setan Kata Abdul Sobat Dia mengatakan jika orang berasakan terganggu dengar suara azad maka dia perlu mendapat pengobatan berupa rukiah agar setan di dalam dirinya bisa keluar Kumpulkan se-Indonesia berapa anggota DPRD?